Hai conference, pada soal kali ini perhatikan diagram lingkaran pemilihan ketua murid berikut. Diagram tersebut menampilkan hasil pemilihan ketua murid kelas 6B. Siapa yang terpilih sebagai ketua murid? Kita punya di sini ketua murid itu dapat kita punya dipilih atau yang terpilih sebagai ketua murid itu adalah kita punya nama atau siswa yang memiliki persentase tertinggi atau hasil persentase tertinggi saat pemilihan ketua murid. Bisa kita lihat di sini yaitu adalah yang tertinggi kakak punya adalah yaitu sopian ya. Kita punya sopian itu kita punya memiliki hasil sebanyak 27,2 persen. Kita punya yang paling tinggi diantara yang lainnya. Kita punya di sini berapa persen selanjutnya untuk yang soal B ya soal A kan jawabannya sopian. Berapa persen siswa yang memiliki Paul? Kita lihat pada diagram lingkaran berarti Paul ini kita punya ada di 17 persen. Kita punya berarti 17 persen. Lalu dapatkah kamu menentukan banyak siswa yang memilih berikan alasannya? Jawabannya tidak bisa karena kakak punya di sini ya. Yang kita ketahui pada soal ini hanyalah persenannya atau persentase dari tiap kita punya hasil tiap pemilihan kita punya siswanya ya. Tapi tidak diberitahu kita punya jumlah pastinya yaitu berapa kita punya orang yang memilih. Atau setidaknya kita tidak memiliki informasi atau tidak mengetahui yaitu angka pastinya ada berapa. Asalkan hanya ada satu misalnya Sandi diketahui yang memilih kita punya Sandi ada sekian orang. Itu bisa kita mencari kita punya yang lainnya dari persenannya tadi. Tapi karena tidak ada informasi sama sekali tentang jumlah pastinya kita tidak bisa menentukan banyak siswa yang memilih. Seperti itu ya conference. Sudah dijawabkan untuk ketiga soalnya maka dari itu kalau kita mengejarkan soal yang bersungguh-sungguh seperti ini maka dari itu kita pasti dapat mengejarkan yang dengan baik dan juga benar. Maka dari itu jangan pernah menyerah untuk belajar dan tetap semangat belajar conference. Terima kasih telah menonton!